Intro Hadohi tuan-tuan dan pabuan, salam sejahtera Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ahmad Syairamidi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Digesah untuk meletakkan jawatan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin Di sudut PN, ada ramai yang memandang, ada ramai yang menyokong kenyataan Muhyiddin Yassin Mereka mahu menggesah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan Setelah mereka kalah kerusi, jumlah kerusi yang ditandingkan pada PRN Tetapi keputusan penuh adalah tiga sama Tapi kita kena ingat Tiga negeri yang ditawan oleh PRN adalah Kubu Kuat Pas PRN Kelantan, Kedah, dan Terengganu Tidak boleh dinafikan kemenangan besar untuk PRN Pas di tiga negeri itu Tetapi adakah perlu menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ahmad Syairamidi untuk meletakkan jawatan Oke, coba kita ubah di sudut Pakatan Harapan Barisan Nasional Wah, ini lagi best saudara-saudara Di antara enam PRN ini Selangor adalah yang istimewa Dan sudah pasti Perikatan Nasional mahu menawan Selangor Tetapi buktinya Rakyat Selangor masih mahu pemerintahan PHBN Masih mahu dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan Dari PH, dari Pakatan Harapan Kita dapat melihat Keputusan di Selangor Adalah satu keputusan yang pasti membuat Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali pening kepala Kekalahan di Selangor Kita coba melihat dari sudut PHBN Bagaimana pula sekiranya PHBN, pemimpin PHBN Yang mahu ataupun mungkin penyokong PHBN dan beberapa pemerhati politik yang saya lihat Melalui video-video dari pemerhati politik yang lain Juga menyatakan PRN Selangor Kemenangan kepada PHBN Adakah di sini Kita juga boleh membuat gesaan kepada Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali untuk meletakkan jawatan Adakah di sini kita boleh membuat spekulasi Ataupun menggesa Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali untuk meletakkan jawatan Azmin Ali ya menang di Selangor Beliau menang Tetapi keseluruhannya PHBN masih berkuasa di Selangor Adakah apa yang mereka gesa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk meletakkan jawatan Juga boleh kena balik di muka mereka sendiri Yaitu Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan Dan juga Azmin Ali juga meletakkan jawatan Mungkin ada yang kata adakah kemenangan Azmin Ali boleh dibatalkan Oh mungkin ada juga membuat kenyataan begitu Tetapi tidak kemenangan tetap kemenangan kepada Azmin Ali Tetapi siapa yang memerintah di Selangor adalah Yang spesial di antara 6 PRN ini Bukan jadi kejutan 3 PRN 3 negeri yang ditawan oleh PS Maafkan saya PASPN Kedah Kelantan Terengganu bukan satu kejutan Sebab itu adalah kubu kuat PN PAS Jadi bagaimana pula sekiranya Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali pula digesah untuk letak jawatan Ada beberapa pemerhati politik yang lain membuat spekulasi yang sama Menyatakan Muhyiddin Yassin perlu letak jawatan Azmin Ali pun perlu letak jawatan setelah gagal menawan Selangor Mereka kata Nak Anwar Ibrahim dan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaidah Medi letak jawatan Setelah gagal menang ke semua PRN Jadi bagaimana pula kalau mereka pula digesah untuk meletakkan jawatan setelah gagal menawan Selangor Dan kalau betul pun mereka nak sangat PM dan timbalan Perdana Menteri letak jawatan Siapa nak jadi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kah ataupun Hadi Awang Saya ada juga melihat di beberapa sumber laman media sosial Menyatakan Beberapa sumber laman media sosial menyatakan 13 Ogos Tan Sri Muhyiddin Yassin PM ke-11 Dan semakin hampir mereka kata Melalui Facebook page Ana Tahu Di ruangan komen juga ada menyindir Saya rasa ini komen yang berupa sindiran Pukul berapa itu nak angkat sumpah Jadi ini bagi saya Satu isu yang Mengejutkan lah Akhirnya Muhyiddin Yassin menggesar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalannya Timbalan Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan Jadi seorangnya bagaimana pula Kalau Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali Yang digesak untuk meletakkan jawatan Setelah gagal untuk menawan Selangor Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like, share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Info seterusnya adalah Berkaitan dengan keputusan PRN 20-23 di 6 buah negeri Keputusan tiga sama yang mengejutkan Dan ini menimbulkan persoalan Dan banyak persoalan Siapa Menteri Besar daripada calon Siapa calon MB Yang bakal Dilantik nanti Untuk setiap negeri yang sudah Mendapat kemenangan Hadi Awang Sekali lagi membuat Kenyataan yang mengejutkan Seperti sebelum ini Hadi Awang menyatakan Berkaitan dengan Perubahan Kerajaan Persekutuan Hari ini Sekali lagi Hadi Awang Membuat kenyataan ini Menurut Hadi Awang Dalam sebuah artikel Dari Sinar Harian Usaha tukar kerajaan Persekutuan Boleh berlaku Kata Abdul Hadi Adakah di sini Sama ada Hadi Awang Ataupun Muhyiddin Yassin Mahu menjadi Perdana Menteri Ataupun timbalan Perdana Menteri Keputusan PRN Enam buah negeri Menunjukkan Tiga untuk PHBN Dan tiga lagi Untuk Perikatan Nasional Jadi Abdul Hadi Awang Membuat kenyataan Usaha tukar kerajaan Persekutuan Boleh berlaku Hadi Awang Yang juga klaim Ada ahli parlimen Yang akan bergabung Dengan Perikatan Nasional Ahli parlimen Dari kerajaan Menurut Hadi Awang Walau tak menang Banyak kerusi kita dapat Ini berlaku Lonjakan baru Dan akan beri perubahan Kerajaan bertukar Seperti yang dinyatakan Oleh beberapa Pemerhati politik sebelum ini Termasuk juga Syabudin.com Yang menyatakan Celah mana Yang boleh menumbangkan Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim PHBN Walaupun PN menang 6-0 Tapi ini Hanya Tiga sama Abdul Hadi Mendakwa Kemungkinan itu berlaku Dengan mengambil Kira Terdapat ahli parlimen Daripada UMNO Serta dari Sabah dan Sarawak Akan menyokong Gabungan tersebut Sedangkan UMNO Dan MP dari Sabah dan Sarawak Sudah menyatakan Sokongan Walau apa juga Keputusan Pilihan Raya Negeri Kali ini Tapi Hadi Awang Klaim bahwa Ada MP yang Bakal menyokong Gabungan PN itu Adakah mereka Sanggup Untuk Melepaskan Kerusi mereka Demi untuk Menyokong PN Kecuali Satu Blok Terus Keluar Itu Boleh lah Tapi Kalau hanya Beberapa Orang Beberapa Jumlah MP Saja Dari Sebuah Parti Keluar Dan Menyokong PN Apa Relevennya Disitu Jadi Disini Adakah Persoalan Yang Timbul Melalui Kenyataan Hadi Awang Adakah Disini Hadi Awang Mahu menjadi Perdana Menteri Disebabkan Terlalu Terdesak Nak Tukar Kerajaan Padahal Keputusan Tiga sama Bukan Enam Kosong Seperti Yang Dinyatakan Muhyiddin Juga Bahwa Muhyiddin Yassin Menggesa Zahid Dan Anwar Untuk Meletakkan Jawatan Dimana Relevennya Disitu Saya Bukan Memburukan Tetapi Saya Berfikir Secara Releven Saya Berfikir Secara Releven Patutkah Setelah Keputusan PRN Enam Negeri Kedudukan Tiga sama Patutkah Ini Menjadikan Sebab Untuk Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Dan Timbalan Perdana Menteri Amat Zairah Medi Untuk Meletakkan Jawatan Seperti yang Dinyatakan oleh Pemimpin PN Abdul Hadi Berkaitan Dengan Usaha Untuk Menukar Kerajaan Persekutuan Itu Boleh Berlaku Bahkan Hadi Awang Mengklaim Bahwa Ada MP Dari UMNO Yang Bakal Bergabung Dengan Perikatan Nasional Ah Tunjukkanlah Kalau ada Kita Nantikan Jadi Saudara-saudara Tontonan Seperti Yang Dinyatakan Dalam Syabudin Juga Sebelum Ini Jangan Mimpi Anwar Tumbang Tontonan Tontonan Terus Kami Sama Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Mendekat Butang Like Share Dan Subscribe